Oke, kita lanjut dengan skill 4 Oke, sebelumnya kita membahas tentang skill 1, 2, dan 3 And now, we will continue in skill 4 Which is, be careful of present participle Apa itu present participle? A present participle is the ing form of the verb Like talking, playing, jadi verb ing Ini sama kayak gerund nih, gerund juga verb ing Jadi present participle itu adalah kata kerja yang berakhiran dengan ing In structure questions on the TOEFL test A present participle can cause confusion Because it can be either a part of the verb or an adjective Jadi katanya verb ing ini bisa jadi dia itu adalah bagian dari kata kerja atau adjective Maksudnya gimana sih? Nah ini kita contoh saja langsung The man is talking to his friend Nah dia disini adalah berperan sebagai verb atau kata kerja Kenapa? Karena disini ada TO BE Tapi yang di kalimat kedua The man talking to his friend has a beard Disini dia berperan sebagai adjective Kenapa? Karena dia menerangkan THE man Ingat kalau adjective itu fungsinya adalah menerangkan sesuatu Kata benda biasanya Nah the man talking to his friend has a beard Kalau kita analisa disini Dalam kalimat ini ini adalah satu kalimat Dan ini adalah verbnya Dan ini adalah subjectnya Dan talking disini dia berperan menerangkan THE man ini Jadi dalam bahasa inggris itu Kita bisa saja secara spontan Misalkan setelah kata benda Langsung menggunakan verb ing Yang mana verb ing itu berfungsi sebagai adjective Untuk menerangkan subject itu Seperti dalam kasus ini Jadi ini possible saja Kenapa ini tidak ada isnya? Karena disini adalah perannya sebagai adjective Atau kata sifat yang menerangkan THE man ini Oke semoga paham Kita lanjut Contoh saja Nah ini di contoh The child playing in the yard is my son Kita analisa Mana subjectnya Mana verbnya Ingat setiap di awal Yang kalimat pendek ini analisa Mana subject mana verb The child adalah verbnya Eh sorry subjectnya Dan is ini adalah Verb disini Sudah ada Maka kita tidak butuh verb lagi Atau subject lagi Nah B C and D ini adalah Dia itu Verb Subject verb ini Sudah tidak tepat Maka jawaban yang tepat adalah now The child now playing in the yard is my son Seperti itu Nah ini nih The best answer here is A Karena Ini adalah hanya satu kalimat Dan Subject and verbnya sudah ada disana Maknanya apa sih ini The man talking to his friend Ini maknanya positif ya Maknanya Yang berbicara Kepada temanku Memiliki Jenggot Oke Itu present participle Sekarang ada yang namanya Past participle Ini Volanya sebenarnya Hampir sama Hampir sama dengan present participle Cuman Kalau ini past participle itu adalah Intinya verb 3 Sama dengan tadi Bisa berfungsi sebagai verb Atau bisa berfungsi sebagai adjective Contohnya gini The family has purchased a television Keluarga sudah membeli sebuah televisi The poem was written by Paul Puisi itu ditulis oleh Paul Yang ini adalah present perfect Dan yang ini adalah Passive voice Di sini Kedua-duanya berfungsi Sebagai verb Setelah has Dan setelah to be Ya Tapi ada lagi Past participle Yang fungsinya adalah sebagai adjective Nah seperti ini nih The television purchased yesterday Was expensive Kita analisa Oh ini subjectnya Ini verbnya Sebagai to be di sini Purchase di sini adalah sebagai adjective Dan maknanya itu adalah Selalu kalau Menjadi adjective Maknanya itu menjadi Pasif ya Atau disebutnya itu Maknanya negatif Kalau mereka di topel menyebutnya The television purchased Televisi yang dibeli Kemarin Sangat mahal The poem Written by Paul Appear in the magazine Ini verb Eh sorry ini subjectnya Ini verbnya di sini Dan ini sebagai adjective Jadi intinya apa Sangat mungkin sekali Setelah Subject Atau setelah kata benda Diikuti oleh verb In Atau langsung Diikuti Oleh Verb 3 Seperti ini Return Purchased Dan fungsinya berubah Bukan sebagai subject Sorry Bukan sebagai verb Tapi sebagai adjective Apa itu adjective Yang menerangkan Kata benda tersebut Dan di sini Written by Paul Itu menerangkan The poem The poem written by Paul Puisi yang ditulis oleh si Paul Televisi yang dibeli Jadi menerangkan televisi ini Seperti itu ya Jadi hati-hati ini Ini juga sangat penting Kita tidak paham ini Kebingungan juga nanti pas Ngerjakan Topelnya Ya Ini ada Present participle Artinya positif itu Jadi Ber Bermain Misalkan tadi talking Berbicara Kalau ini artinya negatif Atau Menjadi Pasif Dibeli Ini ditulis Seperti itu Itu untuk Skill One until five Nah kita langsung saja latihan nih Ke yang real Topel Seperti apa sih Nah ini Kita latihan Number one The North Plate River Blah-blah-blah From Wyoming Into Nebraska Kita secara cepat Analisa Mana subjeknya Oh ini The North Plate River Disini yang kurang adalah Verbnya Set Kita analisa cepat Maka B adalah jawaban Yang paling tepat Kenapa Karena A itu It flowed Ini udah ada subjek Kita tidak butuh subjek ini Karena ini hanya satu kalimat Flowing Mungkin saja Tapi disini tidak ada verb Maka flowing secara langsung Tidak mungkin With flowing water Ini adalah A positive Dan ini juga tidak mungkin Maka B adalah Jawaban yang paling Tepat Subjek Langsung verb Number two Biloxi Receive its name From a Siok's word Meaning first people Nah ini Walaupun Wah ini Kuasa katanya Membingungan Tapi kita analisa saja Mana verbnya Oh ini Received Ini kemungkinan Subjek Tapi subjeknya Belum lengkap Kita lihat Kesini Located itu Bisa jadi verb Bisa jadi Past participle Atau adjective It is Tidak mungkin juga Karena disini Udah ada verbnya Ini adalah Subjek and verb The tour included Ini juga sama Subjek and verb Maka yang paling Memungkinkan adalah A The city of Biloxi Receive its name Nah itu Analisianya harus cepat Number three A pride of lions A pride of lions Itu adalah grup Segrup singa Bla 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 Up to 40 lions Ini Subjek Kita cari verbnya Tidak ada Including ini Dia itu sebagai Past participle Sorry Present participle Adjective ya Several female And caps Kita butuh Verb Kita lihat Be Tidak mungkin Ini ada Subjek disini Subjek and verb Containing Tidak mungkin Karena ini hanya Verb ing Saja Ini adjective Anc Yang paling Memungkinkan A pride of lions Can contain Up to 40 lions A pride of lions Contain up to Karena disini ada Up to Jadi up to itu Kurang lebih Kira-kira Maka Jawaban yang Paling tepat disini Can contain Bisa terdiri Kurang lebih Lebih dari 40 singa Bisa Bisa terdiri dari 40 singa Seperti itu Number four Kita analisa Tee plants are small Ini verbnya udah ada Kita butuh subject Saja disini Tee plants are small And wide Nah disini ada Kata keterangan Small Kecil Dan Putih Katanya The tea plants Are small And wide Bisa jadi On the tea Tidak mungkin Karena kalau dimasukin On the tea Plant Ini bisa jadi Object of preposition itu Yang skill to Maka ini tidak mungkin Having flowers The tea Kurang tepat juga The flower of the tea plant Nah ini yang paling enak nih Karena Menjelaskan Small and wide Pasti ini menjelaskan Sesuatu Yaitu Flowers The flowers of the tea plants Are small and wide Ini lebih tepat Walaupun A tepat Tapi disini kan ada Small and wide Ini lebih spesifik Kalau kesini Jadi Menggambarkan bunga Tea plant Bunga Teh Tanaman teh Itu small and wide Number five The tetrasilin Blah 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 Antibiotic Antibiotics Ini in english Antibiotics are used to treat Infections Ini adalah oppositives The tetrasilin Ini subjeknya Kita butuh Kata yang menerangkan tetrasilin ini Are family Tidak mungkin Karena disini Udah ada verb Being a family A family of Their family is Jadi A and D Tidak mungkin Nah kita Kalau Mengerjakan TOEFL Harus dibiasakan untuk Men Meridius Atau mengurangi Kemungkinan jawaban salah Berarti A dan D Itu udah Kita jangan pikirkan lagi The tetrasilin Being a family Antibiotics Kurang tepat Nampaknya Yang paling tepat ini The tetrasilin A family of Antibiotics Ini karena Menjelaskan tentang Tetrasilin Jadi C Jawaban yang paling betul Untuk nomor lima Oke Number six Any possible academic assistance From taking stimulant Marginal Asbest Any possible academic assistance Ini adalah subject From taking stimulant Nah ini Object of preposition Marginal asbest Disini tidak ada Verbnya Berarti A and B Sudah tidak mungkin S juga tidak mungkin Maka Yang paling mungkin adalah Si Karena kita butuh Verb Number seven Henry Adams Born in Boston Nah ini Oppositive nih Jadi Ini subjectnya Ini Born in Bostonnya Sebagai Oppositive Yang menerangkan Henry Kita cek C and D Itu sudah tidak mungkin Karena Subject and verb Subject and verb Sedangkan kita Subjectnya udah ada Kita hanya butuh Verb aja disini Dan yang paling tepat Tentunya adalah A And became Itu And itu digunakan Untuk Biasanya Menyambungkan Dua kalimat Atau Menyambungkan Dua Benda Dua kata Di sini Di sini tidak mungkin Henry Adams Born in Boston Born in Boston And became Ini kurang tepat Rasanya Kalau menggunakan And Karena ini masih Kedalam konteks Satu kalimat Dan yang dibutuhkan Di sini adalah Hanya verb saja A positive Coba nomor 7 The major cause The pull of the moon On the earth Ini The major cause Ini bisa jadi subject Tapi pastinya ada Apa ya Kata selanjutnya Di sini verbnya Setidak ada Maka kita Perlu Sesuatu yang menerangkan Tentang the major cause ini Kelanjutannya Dan verb The major cause The ocean tides are Ini rasanya kurang tepat Cause The major cause Of ocean tides Nah ini kemungkinan Bisa jadi The major cause Of the tides In the ocean C juga bisa jadi Tapi di sini Tidak ada verbnya Kita butuh verb juga Ini juga sama C and D Tidak mungkin Yang mungkin itu Antara A and B Kita analisa The major cause The ocean tides Is R Nah yang paling tepat Adalah B Kenapa ini The major cause Of Ocean tides Is Kenapa ini Gak R Kan ini tides Nah ingat Object of preposition Itu bukan subject Maka Of ocean tides Ini adalah Fungsinya sebagai Object of preposition Dan subjectnya ini The major cause Jadi Penyebab utama The major cause Ini cuma satu Bukan cause Is Maka ini tepat Is Kalau ini Tidak ada Apa ya The major cause The ocean tides Ini dua-duanya Berperan sebagai subject Dan subject yang Berduaan seperti ini Tidak mungkin berdiri Bersamaan Jadi seolah-olah Ada dua subject Di sini Kalau ini Memungkinkan Karena ini subject Dan ini Perannya sebagai Object of preposition Nomor nine Still a novelty In the late 19th century Limited to the rich Nah ini Di kalimat pertama Ini Di kalimat pertama ini Ini karena ada stillnya Ini object of preposition Kita butuh subject Limited Itu membatasi Atau dibatasi Ini bisa jadi verb Sudah verb Kalau hanya was Ini kurang tepat Karena kita butuh Subject Was photography Juga Kurang tepat Karena kita hanya butuh subject It was photography Ini juga terlalu lengkap Ini sudah subject Ada verbnya Karena di sini ada verb Nah di ini Yang paling mungkin nih Photography Was limited Ini Jadi kalimat pasif nih Photography Dibatasi Hanya untuk orang kaya saja Seperti itu Jadi analisa kita nih Harus cepat banget Nah ini Walaupun panjang Seperti ini Ini sebenarnya Kontennya itu Tetap subject and verb Dan yang lain-lainnya Hanya object of preposition Kita cek A computerized map Ini subject nih Of the freeways Using information gathered Nah ini Of the freeway Using information Gathered by Sensor embedded in the payment Nah ini Of the freeway Using information Ini adalah Object of preposition Gathered Di sini adalah Sebagai Fungsinya Past participle Kata keterangan By sensor embedded in the payment By sensor embedded in the payment Ini juga sama Sebagai kata keterangan Kita di sini Butuh Boob sebenarnya On a local cable Channel during rush hours Nah A computerized map Ini singular Hanya satu Maka Tentunya ini yang paling tepat Air itu Di sini bukan udara ya Lebih ke Apa ya Apa ya An Local cable channel In English A computer is mapped Of the freeway Using information By sensor embedded in the payment Air Jadi kayak semacam Apa ya Coba kita cek di google dulu The air Nah ini Di ekspresikan Atau ditunjukkan mungkin ya Diperlihatkan barangkali ya Nah ini Air Sebagai verb ini Nah ini jawaban yang tepatnya adalah A ya Karena ini Simple present Dan singular Verbnya Ini kenapa sih Gathered itu Enggak jadi verb Kita lihat analisa A freeway Sorry Map Of the freeways Using information Gathered Gathered ini informasi yang dikumpulkan Berarti ini otomatis Past participle Yang menerangkan informasi ini Karena kalau Berfungsi sebagai Verb Maka ini akan ada To be nya By sensor embedded Embedded juga sama Ini sebagai past participle Karena dia Maknanya pasif Ditanamkan Maka ini tentunya sebagai Past participle Adjektif Ya karena maknanya di Tapi tidak ada to be nya Ingat kalau past participle itu Kalau berperan sebagai Adjektif Maka maknanya itu negatif Atau Di Atau pasif Tapi tidak ada to be nya Ya A book Written By Nicole Is Very famous Misalkan Buku yang ditulis oleh Nicole Sangat famous Sangat terkenal Seperti itu Oke I think that's all For today For Session 2 Ya And We will continue In part 3 Thank you